Nabi Isa membunuh Dajjal Turunnya Nabi Isa ke bumi mempunyai misi mengelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama Nabi Isa akan bekerjasama dengan imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah Dikisahkan setelah Nabi Isa selesaikan menunaikan sholat Ia berkata keluarlah kamu, pasukan kaum muslimin Semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal Lalu mereka pun keluar Kemudian Nabi Isa dilihat oleh Dajjal yang laknat yang baru saja mendakwa kepada manusia bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif serta bijaksana Bahkan Dajjal mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi Begitu Nabi Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di dalam air Kemudian Dajjal melarikan diri, akan tetapi ia dihadang oleh Nabi Isa di pintu kota Lut, Palestina Sekiranya Isa membiarkan saja hal ini Maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air Akan tetapi Isa berkata kepadanya Sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan Lalu Nabi Isa menombak dan membunuhnya Kemudian Nabi Isa memperlihatkan darah Dajjal ditombaknya kepada semua orang Maka tahu dan sadarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi Bahwa Dajjal bukanlah Allah Jika benar apa yang didakwakan Dajjal bahwa Dajjal mengaku sebagai Tuhan Tentulah Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa Bersambung pada episode ketiga Sampai jumpa pada video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa support channel kami Terima kasih Wassalam